Sudara Mahkamah Agung kabulkan gugatan soal syarat usia peserta Pilkada. Pakar Hukum Tata Negara menilai ada kesamaan pola antara putusan MA kali ini dengan putusan MK nomor 90 tentang syarat usia Capres-Cawapres. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan batas usia minimal pencalonan kepala daerah yang diajukan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana dengan termohon Komisi Pemilihan Umum. Dalam gugatannya, Rida meminta MA memperjelas tafsir syarat minimal usia peserta Pilkada menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan terhitung sejak penetapan calon. Sebelumnya, Pasal 4 R1 PKPU nomor 9 tahun 2020 menyatakan, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Setelah permohonan uji materi dikabulkan MK, maka bunyi Pasal 4 PKPU berubah menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Pasca MA mengubah syarat usia peserta pilgada, di media sosial viral unggahan foto duet pasangan keponakan Prabowo, Budi Satrio Jiwandono, dan putera bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sebagai bakal calon pemimpin Jakarta. Di media sosialnya, petinggi Gerindra, Suhmindasko Ahmad, menulis Budi Satrio Jiwandono dan Kaisang Pangarep for Jakarta 2024. Menanggapi unggahan soal foto duet Budi Satrio dan Kaisang, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan poster itu muncul karena aspirasi masyarakat. Namun keputusan resmi soal siapa duet yang akan dijagokan Gerindra di Pilgada Jakarta, akan diumumkan setelah mendapat persetujuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Memang benar banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Jiwandono sebagai gubernur Jakarta berada mendatang. Mungkin karena sosoknya yang muda, kemudian cerdas, rendah hati, dan good looking. Nah ini terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang. Saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami. Padahal keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan keputusan Pak Prabowo pada saatnya. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara melihat ada pola yang sama antara putusan MA soal usia peserta Pilgada dengan putusan MK no. 90 tentang syarat usia Capres-Cawapres. Sangat wajar kalau banyak orang yang sudah membaca pola. Jadi bukan soal praduga, tapi pola. Bahkan sudah ada joke saya barusan lihat di WhatsApp, apa namanya, MK itu memilih kakak kalau MA memilih adik gitu. Karena ini pola. Jadi waktu itu kita ingat pada saat putusan 90 belum keluar, namanya Gibran waktu itu ya, sudah mulai diusung, tapi ada yang mengganjal. Kemudian disediakan, dibuka, putusan 90. Pola ya, saya berbicara pola, bukan sekedar prasangka. Setelah ada perubahan syarat usia peserta Pilgada, akankah keponakan Prabowo Subianto, Budi Satril Jiwandono, dan Putra Bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, benar-benar akan maju di Pilgada Jakarta. Dengan leputan, Kompas TV.